Saya lewat, ini ada makan gratis, saya langsung mampir Tak membayar ini Pak ya? Ya tak membayar, ini gratis Ternyata program unggulan Prabowo Gibran tentang makan siang gratis Mendapat lawan dari banyak kegiatan makan siang gratis Yang telah dilakukan oleh warga masyarakat selama ini Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe Rumah makan satu ini buka setiap hari mulai pukul 12 siang atau tepatnya jam makan siang Namun, hal paling menarik pihak pengelola menggratiskan bagi siapa saja dan tanpa syarat untuk seluruh masyarakat Bukan hanya itu, terdapat menu berbeda setiap harinya untuk disajikan Setiap hari, rumah makan ini menyajikan 150 porsi kecuali hari Jumat Pihaknya menyediakan hingga 200 porsi Stefanus salah satu pengunjung mengaku terbantu Selain masakannya terasa pas di lidah Ia juga mengapresiasi dengan pelayanan yang maksimal Menurutnya, rumah makan gratis tersebut sangat bermanfaat bagi semua kalangan Hal ini diperjelas oleh pihak pengelola rumah makan anda Pihaknya hanya membantu bagi orang yang membutuhkan pangan tanpa membedakan status Ia berharap usaha yang dikelolanya terus berkembang hingga di setiap kecamatan mempunyai satu cabang rumah makan gratis Jadi saya terbantu sekali Dan masakan disini itu menunya buta ganti Ada yang rode, ada yang sok, ada yang... Dan itu pun rasanya kalau saya itu enak Terus pelayanannya yang saya senang, pelayanannya yang paling saya senang Namanya rumah makan rakyat kan, orang makan disini seperti makan di rumah Orang makan, orang ambil sendiri, terus makanannya juga makan kayak di rumah Habis makan juga cuci puiring sendiri kan, habis makan cuiring Itu memang berasa kita gimana caranya mengkondisikan supaya ini sebenar-benar seperti rumah mereka sendiri Harapannya kita bisa dibuka di satu kecamatan, satu RRM Jadi untuk masalah pangan insya Allah ter-cover lah Kita meringankan lah, walaupun sekedar meringankan apalagi tidak Ini dampaknya manfaat buat orang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BN Ternyata program unggulan Prabowo Gibran tentang makan siang gratis Sudah banyak dilakukan oleh warga masyarakat di Republik ini Program Prabowo Gibran ini mendapat lawan dari banyak kegiatan makan siang gratis Yang telah dilakukan oleh warga masyarakat selama ini Dan menariknya program makan siang gratis yang dibuat oleh warga masyarakat ini Sama sekali tidak mengganggu dana APBN Atau dana anggaran pendapatan dan belanja negara Ataupun APBD Dana anggaran dan pendapatan belanja daerah Sama sekali tidak Dananya dari mereka sendiri Ini contohnya rumah makan gratis ini Mereka yang buat Pengelola ini yang membuat kegiatan makan siang gratis Tanpa bayar Bahkan dinamanya makan siang gratis tanpa syarat Tidak perlu memilih dia untuk jadi presiden atau kepresiden Yang penting makan saja di sini Dan tidak perlu diambilkan dari uang negara Yang dikumpulkan melalui pajak rakyat Tidak perlu Cukup dia saja yang mengeluarkan uang dari kocek pribadinya Juga ada ibu-ibu yang membuat kegiatan makan siang gratis Dari dana yang diambilkannya dari uang pribadinya sendiri Di Surabaya juga ada salah satu masjid yang pengurusnya Mengadakan kegiatan makan siang gratis Siapa saja boleh makan siang gratis Tanpa syarat juga Pengurus masjid pemuda di Jalan Kali Kepiting Surabaya ini Mempunyai cara tersendiri Untuk berbagi pada sesama Setiap hari kecuali hari Minggu Mereka membuka warung yang menyediakan makan siang gratis Dengan menu seperti nasi campur Nasi Bali dengan lauk ayam Dalam waktu singkat warung di sepuluh warga Yang antusias dan rela mengantri Warung makan gratis ini sangat membantu warga Di saat harga sembako melambung tinggi Saya lewat, ini ada makan gratis Saya langsung mampir Tak membayar ini Pak ya? Ya tak membayar, ini gratis Sering Bapaknya ke sini? Tidak jarang, ini sangat membantu Kenapa Pak? Trapper gojek, trap Sekarang kan pendapatan berkurang Setiap hari disiapkan 120 porsi Namun pada hari Jumat Porsi ditambah hingga 180 porsi Makan siang gratis ini Bertujuan untuk membantu warga yang membutuhkan Ya Alhamdulillah disini kita mengadakan Warung makan gratis Setiap hari dari Senin sampai Sabtu Kecuali hari Ahad Nah hari Ahad itu kita emang libur Nah untuk Senin dan Kamis itu Senin, Kamis dan Sabtu itu Kita malam hari bukannya Tapi kalau untuk Selasa, Rabu dan Jumat itu Kita siang hari atau lebih tepatnya setelah zuhur Nah itu insya Allah disini Siapapun boleh makan Mau golongan apapun Mau agama apapun Insya Allah boleh makan semuanya Kita gak mandang apapun Apa sih tujuannya kok Dengan diadakan makan gratis ini mas? Tujuannya disini kita Pertama itu ingin menolong sesama Sama saudara-saudara kita Yang membutuhkan makan gitu Baik itu mau Tadi karena gak ada golongan apapun Jadi mau itu Emang menengah ke bawah Atau menengah ke atas terserah Pokoknya kita emang disini Tujuannya untuk menolong Saudara-saudara kita Yang lagi membutuhkan gitu Model makan siang gratis ini berasal dari sejumlah donatur jamaah masjid Diharapkan baru makan siang gratis ini bisa menginspirasi masyarakat lainnya Jadi telah banyak ternyata sahabat WN Warga masyarakat kita di negeri ini Yang mengadakan kegiatan makan siang gratis Malah diberinya embel-embel di belakang Tanpa syarat Tidak perlu harus memilih pengelolanya Atau pemilik rumah makan gratis ini Untuk capres ataupun cawapres Dan tidak perlu negara mengeluarkan uang dari APBN atau APBD Makan saja disini gratis Tanpa syarat Siapapun juga Tidak ada membedakan kelas agama, usia, etnis, dan lain sebagainya Apa artinya ini sahabat? Program makan siang gratis Yang diadakan oleh Prabowo Gibran Yang dinamanya program unggulan ini Jika diambilkan dari dana APBN Jelas-jelas ini akan menguras dana APBN Bayangkan Kalau sempat 1 triliun satu hari Dananya Dan disediakan dana 400 triliun Untuk makan siang gratis Tambah susu gratis Bayangkan berapa dana APBN yang tersedot untuk ini Dan ini Sama dengan Memberikan Ikan Bukan pancing Yang dikehendaki oleh rakyat Kan Pemerintah ini memberikan pancing Supaya rakyat Bisa diberdayakan Untuk Bisa mengail ikan Kalau ikan diberikan oleh pemerintah Seperti makan siang gratis ini Ini rakyat nanti akan memiliki Ketergantungan dari pemerintah Untuk makan siang terus saja Kalau tidak dikasih kemana Mereka bisa tidak makan Bisa lapar Karena mereka terbiasa diberi terus Coba Kalau pancing diberikan Mereka Hanya sekali itu Butuh Dari pemerintah Nanti mereka dengan pancing itu Akan mencari ikan Dengan beriktir Dengan berpikir Dengan berusaha Inilah yang namanya Pemberdayaan masyarakat Masyarakat itu diberdayakan Rakyat itu diberdayakan Kalau Dengan cara memberi makan siang gratis Memberi susu gratis Itu bukan berarti memberdayakan masyarakat Tapi Memanjakan masyarakat Memanjakan rakyat Sehingga rakyat tergantung terus Kepada pemberian makan siang gratis Kepada pemberian susu gratis Benar-benar ini tidak mendidik Apalagi dengan uang APBN Kalau dengan dana APBN Tak perlu betul pemerintah Yang membuat program ini Tidak perlu pula capres-cawa pres Yang membuat program ini Cukuplah program ini Diserahkan saja kepada rakyat Ya bisa Bahkan terbukti Jangankan dengan uang negara yang telah tersedia Yang sudah terkumpul Dengan uang mereka sendiri Mereka sanggup memberi makan gratis Dengan demikian Wajar Kalau banyak pengamat Yang mengkritik program unggulan Prabowo Gibran ini Karena ini nanti diperkirakan Akan menyedot Dana APBN Yang harusnya bisa dipergunakan Untuk yang lain-lain Dan harusnya bisa dipergunakan Untuk memberdayakan masyarakat Kalau pertimbangannya Untuk anak-anak Agar terhindar Jadi stunting Sekali lagi Lebih baik orang tuanya Dikasih pancing Agar bisa dia Memberi anaknya Terus menerus gizi Tidak tergantung Kepada program pemerintah Jadi Berdayakan masyarakat Indonesia ini Berdayakan rakyat Indonesia ini Sehingga rakyat Indonesia ini Sejahtera semuanya Sudah Beres itu Tidak usah Dikasih tiap hari Ini sama dengan anak kecil Dari orang tuanya Dia pergi sekolah Kasih uang jajan terus Harusnya orang tuanya Ini berdayakan Agar orang tuanya Bisa Sejahtera Kalau orang tua Anak-anak ini Semuanya sudah Sejahtera Dia nanti akan bisa Membelikan anaknya Daging Susu Sayur mayur Dan lain sebagainya Tapi kalau cara begini Nanti banyak ini Yang mengkhawatirkan Akan ada disini Penyelewengan-penyelewengan Terutama beras Bisa saja nanti Beranya impor Susu Seiring dengan adanya program Susu gratis ini Kita mendengar Akan ada pula Impor sapi Lagi-lagi Impor Sekarang sudah terdengar ini Bahwa sapi akan diimpor Aduh 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 Kita juga ini jadi berpikir Makan siang gratis Susu gratis ini Nanti Jangan-jangan Ada pula yang diuntungkan Dengan pembelian susu Dengan pembelian beras Dengan pembelian lauk pauknya Jangan-jangan nanti Semuanya Ujung-ujungnya dagang Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton